Banyak pertanyaan yang diajukan mengenai kemungkinan pencurian organ ketika tentara Israel menahan puluhan jenazah warga Palestina yang terbunuh dalam genosida di jalur Gaza sejak 7 Oktober. Pemantau hak asasi manusia Euromed telah menyerukan penyelidikan internasional yang independen terhadap masalah ini. Euromed Monitor telah mendokumentasikan penyelidikan puluhan jenazah oleh tentara Israel dari Kompleks Medis Al-Shifa dan Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Utara dan lainnya dari sekitar apa yang disebut koridor aman diperuntukkan bagi para pengungsi yang menuju ke bagian tengah dan selatan daerah kantong. Menurut organisasi yang berbasis di Genewa, tentara Israel juga telah menggali dan menyelidikan jenazah dari kuburan masal di salah satu halaman Rumah Sakit Al-Shifa. Sementara puluhan jenazah diserahkan kepada Komite Palang Merah Internasional yang selanjutnya mengangkut mereka ke jalur Gaza Selatan untuk menyelesaikan proses penguburan. Kekhawatiran mengenai pencurian organ dari jenazah disampaikan oleh organisasi tersebut dengan mengutip laporan dari para profesional medis di Gaza yang memeriksa beberapa jenazah segera setelah mereka dibebaskan. Para profesional medis ini menemukan bukti pencurian organ termasuk hilangnya koklea dan kornea serta organ vital lainnya seperti hati, ginjal, dan jantung. Para dokter di beberapa Rumah Sakit Palestina di Gaza mengatakan kepada tim Euromed Monitor bahwa pencurian organ tidak dapat dibuktikan atau disangkal hanya dengan pemeriksaan medis forensik karena banyak jenazah menjalani prosedur pembedahan sebelum kematiannya. Mereka menyatakan bahwa mustahil bagi mereka untuk melakukan pemeriksaan analitis penuh terhadap mayat-mayat yang ditemukan mengingat intensnya serangan udara dan artileri serta masuknya warga sipil yang terluka. Namun mereka mendeteksi beberapa tanda kemungkinan pencurian organ oleh militer Israel. Euromed Monitor menjelaskan Israel memiliki sejarah menyimpan jenazah warga Palestina. Mereka terus menyimpan jenazah setidaknya 145 warga Palestina di kamar mayatnya dan sekitar 255 di tempat yang disebut pemakaman anggah di dekat perbatasan Jordania dan terlarang untuk umum serta 75 orang hilang yang belum teridentifikasi oleh pihak berwenang Israel. Menurut Organisasi Hak Asasi Manusia tersebut, Israel menyimpan jenazah warga Palestina di tempat yang disebut sebagai kuburan kombatan musuh, yaitu kuburan masal rahasia yang terletak di lokasi tertentu seperti zona militer tertutup, tempat pemakaman dan penguburan dilakukan secara rahasia.